Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Reby Andi Ajam Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada anda Bagaimana cara membuat tombol dari icon Dan bagaimana caranya mempublish Google Sites Nah pada kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya Kita membuat tombol dari icon seperti ini Untuk berpindah alamat Dan juga bagaimana caranya mempublikasikan Google Sites kalian Nah yang pertama kita siapkan Google Sitesnya Nah setelah kita menyiapkan Google Sites tersebut Karena waktu itu kita sudah belajar ya bagaimana caranya membuat icon Nah kita siapkan dulu iconnya Kita bisa lihat di pada yang gambar ini Atau kita bisa gunakan yang template ini nih Ada 6 Nah kalau saya bisa juga dengan cara yang lain Dengan kita ke bagian tengah ini Kita klik 2 Nah setelah itu kita ke bagian 6 Lalu kita pilih icon yang telah hitam Nah iconnya juga bisa diperbesar kecil Bisa juga di buat bagaimana caranya memperbesar atau memperkecilnya itu Sesuai dengan rasio yang sama dengan ukuran sebelumnya Dengan mencet tombol shift Dan lalu setelah itu kita siapkan halaman baru Dan kita dari sisikan ke halaman Lalu kita mencet tombol plus di Lalu mencet lagi halaman baru Lalu kita buat halaman baru Contohnya saja Pudi kita Nah setelah itu kita kembali ke halaman buka Lalu kita mencet ini Ini yang icon yang telah ditemukan tadi Nah disini kan ada Booting Masukan Atau Lalu ada hurung pakas atau crop Lalu sisikan curling Copy Hapus Dan opsi pengeti terakhir Kita pilih yang sisikan curling Lalu Akan muncul yang Halaman yang tadi Buku digital Kalau kita mencet yang Buku digital Lalu Terapkan Nah Setelah itu Kita dapat mengeceknya Kembalikan Ke Tombol yang ini Berarti Jawa atau Pinyet Lalu Kita pencet tombol yang disini Nah Jika kita berpindah ke halaman Buku digital ini Berarti Yang sebelumnya Kita perhatikan tadi Berhasil Nah Lalu Bagaimana sih Kalau Misal Digital kasir kita Udah jadi Kita pengen Mempublikasikannya Atau mempublishnya Nah Caranya gampang Yaitu Di Pojok kanan atas Di sebelah Yang Profil kita Di sebelah kirinya Nah Ada tulisan Publikasikan Kita pencet aja Lalu Alamat web Kita bisa Membuatnya Sesuai keinginan kita Misalnya Saya akan menamakan Digital Asset Heavy Nah Lalu Jika bisa Dan ada Checklistnya Begini Kita bisa Mempublikasikannya Lalu kita Pencet aja Publikasikan Nah Misal Kita udah Mempublikasikan Lalu kita Mengeditnya Ingin mengeditnya Lalu kita Ingin mempublikasikan Lagi Caranya Gampang Kita Misal Kita buat Editnya itu Kita tambahin aja Disini Tulisan Digital Asset Heavy Nah Sekarang Kita pencet lagi Tombol publikasikan Dan Akan jadi Ada Dua layar Seperti ini Untuk Buat Perbandingannya Kan Keliatan Yang dipublikasikan Saat ini 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 yang belum Kita edit Udigital aja Nah Yang Kita edit Di Masih draftnya Udigital Reby Kita pencet aja Lagi Publikasikan Dan Selesai Terima kasih Sudah menonton Bila Ada kurang Mohon dibahalkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax